Hai guys, welcome back to my channel, Rotoa Lumit Oke guys, kali ini seperti video aku yang kemarin Aku bilang ke kalian bahwa disini aku akan nge-review satu barang yang aku beli Dan dengan memperhatikan hal-hal yang kemarin aku kasih tau tips berbelanja online-nya ya guys Jadi, aku mau kasih tau ke kalian satu produk yang menurut aku sih ya Bagus sih ya kalau secara harga dan kesesuaian barangnya sih bagus ya guys Nah, untuk kalian yang penasaran jangan lupa stay tune terus ya Oh iya, jangan lupa tekan tombol like-nya kemudian subscribe Dan share video ini ke akun sosial media yang kalian punya Oke, jadi waktu itu aku beli satu produk namanya alat mobilis ya guys Dari NVMe Jadi, ini itu aku beli dari Shopee dengan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbelanja online Jadi kan waktu itu saya bilang Jadi kan waktu itu aku bilang kita harus memperhatikan followers Followers daripada toko itu sendiri Kemudian kita harus memperhatikan bintang yang dikasih oleh orang-orang yang membeli barang dari sana Terus yang apa sih Jadi, semuanya tuh ada disini ya guys Kalian bisa lihat di video aku ini Ketika aku memperhatikan itu semua Dan aku lihat dari review-review orang-orang Bahwa ini bagus NVMe ini bagus Makanya aku coba beli Jadi, si barang ini aku beli dari NVMe ID-nya langsung ya guys Jadi, kalian bisa lihat disini Ini tokonya Jadi, ini saat aku mau beli ini Aku lihat dulu nih yang terlaris Nah, aku cari sebenarnya di pencariannya itu Bahwa aku sedang mencari bahan baby list Eh, bahan baby list Alat baby list yang harganya lumayan murah Dan kualitasnya bagus Nah, kemudian aku lihat review orang-orang Aku lihat bintang yang dikasih sama orang Dan itu menurut aku sih bagus Jadi, aku coba beli ini Di NVMe ID Dan pengikutnya sudah lumayan sih ya guys Sudah lumayan banyak Dan disitu ada 7 hari pengelalian Dan juga 100% ori Ya, jadi 100% 100% chat dibalas Jadi, untuk beberapa hal itu sudah lolos lah ya Nah, disini aku akan unboxing Yang ini ya Jadi, sebenarnya sudah aku pakai guys Jadi, hasilnya sudah lumayan sih Ini aku pakai juga nih Untuk hari ini Ini aku sudah baby list ya guys Atau beberapa kalian bisa lihat contohnya yang ini Ini aku pakai baby list juga Dan, nggak hanya itu Ini juga ada fungsinya untuk meng-curly ya Meng-criwil lah ya Ibaratnya Jadi, biar nggak lurus banget Jadi, di bawahnya itu dikasih kayak Gaya-gaya rambut sekarang Tahu nggak sih guys Nah, ini terdiri dari Jadi, di sini tuh Di sebelahnya ada tulisan nih Four in one straight curl voluminous sinus Gitu Jadi, ini fungsinya ada empat gitu Bisa meng-curly Bisa meng-curly Bisa meng-curly Bisa meluruskan Bisa kayak ber-volume si rambutnya Gitu kan Terus juga di sini tuh Ini dual ionic keramik plate Jadi, ada dua ya Dua ininya Apa sih baby listnya itu Atas dan bawah tuh ada keramik apanya Apa namanya Untuk pemanasnya Seperti itu Nah, dia juga bisa sampai 200 derajat celsius ya guys Kemudian di sini ada 3 minit styling gitu ya Jadi, cepat Prosesnya ini cepat ya Nah Di dalamnya apa aja Nah, ternyata mereka kirim dengan bubble wrap ya guys Di sini juga ada buku petunjuk pemakaiannya Kalian bisa lihat di sini Fungsi-fungsinya apa aja Apa sih Nomor 1 Jadi, ini ada penomorannya nih guys Ini ada penomorannya ya guys Di sini penomorannya Jadi, apa-apa aja sih fungsi si Si baby listnya ini ya Nah, ini dia Taraaa Ini colokannya ya guys Ini colokannya Kemudian, ini dia tuh sistemnya Jadi, ada ini Tombol mati Ini yang low ya Yang sedang Terus juga yang high Jadi, untuk rambut yang kira-kira Butuh cepat untuk lurus Ini mau pakai high aja lah Terus, ini bisa kita kunci guys Jadi, saat kita mau baby list Dan Kita mau Apa namanya Mau di curly Ini langsung kunci aja Seperti ini guys Jadi, saat rambut udah dimasukin ke dalam Ini kunci aja gini Nah, kemudian digunung Ini kayak sisir sih sebenernya ya Tapi, sisirnya tuh sisir yang belum Dan, menurut aku sih Untuk secara kualitasnya Menurut aku sih 100 ribu Ya, lumayan lah ya Gak terlalu murah Gak terlalu mahal ya Pas lah gitu Terus juga Karena aku udah pakai Menurut aku sih Bagus barangnya Nah, menurut aku Belanja dengan Poin-poin yang aku saranin Saat berbelanja online itu Dengan memegang itu Dengan memegang Maksudnya dengan Berpedoman ke situ Kita bisa Mendapatkan barang yang Bagus Jadi, kita gak akan kecewa Kita udah bayar Tapi, barangnya datang Jong gitu Gak akan pernah Ya, best ya Ya, kalaupun ada Mungkin 1 dari 100 lah Oke, ini dia Barang contoh Yang aku belanja Dari Shopee Dengan Memperhatikan hal-hal Yang harus diperhatikan Dalam berbelanja online Semoga Video ini bermanfaat ya guys Dan, usahakan kalian Itu memperhatikan Hal-hal itu guys Jadi, itu sangat perlu banget Supaya kita tuh Gak kecewa Saat kita berbelanja online Oke Dan, yang paling utama sih Sebenarnya Itu sebenarnya kan Sesuai dengan harga Tapi, ada-ada aja sih Yang harganya murah Tapi, kualitasnya bagus Ada-ada aja Tapi, ya Beberapa lah Oke, thank you banget Buat kalian Jangan lupa Tekan tombol like Kemudian subscribe And share video ini See you on my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax